Itu sudah banjir tinggi? Belum ada banjir di sini. Di sini, ya mulai banjir tuh di sini tuh tahun 2000-an. Itu ROP apa banjir? Iya ROP, ROP itu. Berarti dulu ROP pun nggak sampai ke atas? Enggak, itu kadang-kadang sebulan dua kali lah. Nah, bro bong, air ROP naik terus, masjid nggak bisa kita gunain lagi. Jadi ya terpaksa kita udah nggak punya masjid lagi. Dulu masa kecil emang enak di situ, mas. Kita bisa main di situ, berenang-berenang di situ. Ketika bicara soal Jakarta, yang terlintas di benak adalah kemacetan, polusi udara, atau Niki? Hmm, kayak ding, bercanda. Ada satu hal lagi. Tenggelam. Pada 2050 mendatang, kawasan pesisir di Indonesia termasuk Jakarta diprediksi ditelan gelombang air laut. Prediksi tersebut bukan semata omong kosong dan kamu bisa melihatnya lewat keberadaan satu bangunan yang jadi contoh terang. Betapa terancamnya kota ini terhadap kenaikan permukaan air laut. Masjid Waladuna Nama masjid Waladuna cukup populer saat ini. Ia dikenal sebagai masjid yang karam oleh air. Eksistensinya ikonik untuk menedakan bahwa Jakarta berhadapan dengan ancaman yang serius. Di berbagai laman platform, kamu akan menjumpainya dalam bentuk konten. Banyak media yang juga menjadikannya gambaran dari problem tenggelamnya Jakarta. Kami punya pertanyaan. Bagaimana cerita masjid ini? Kami pun pergi ke Jakarta Utara dan berupaya mencari jawabannya. Ini Pandu, warga Muara Baru Jakarta Utara yang tinggal dekat Waladuna. Pandu sudah berada di Muara Baru sejak pertengahan 1970-an. Untuk mengetahui bagaimana Waladuna berdiri, ada konteks yang menyertainya. Pandu berkisah bahwa pada masa itu, 1990-an, Roda Hidup Pesisir Jakarta cukup menggeliat. Pelabuhan kecil berdiri di dekat tempat tinggalnya dan jadi saksi berdanyutnya aktivitas perekonomian. Waktu itu tahun 90-90 juga belum. Belum merob. Karena disitu kan masih tinggi ya. Kan disini kan pelabuhan dulu, pelabuhan kayu dulu. Sama kayak Sunda Kelapa. Sunda Kelapa dari sana kena kebanyakan perahu layar, nggak muat, jadi kan dipindah ke sini tahun 90. Pelabuhan kecil itu ramai. Selain penuh kapal kayu, ia juga menampung bongkar muatan barang yang kemudian dibawa ke gudang yang masih satu lokasi dengan pelabuhan. Pelabuhan yang hidup lantas menarik banyak orang, dan disinilah masih dibangun sebagai fasilitas bagi mereka yang bekerja di pelabuhan. Di situnya baru dibikin pelabuhan di sononya tuh. Jadi pergudangan dulu yang jadi. Iya, gudang dulu. Gudang dulu jadi. Karena kan dia kapal datang dipang barang. Iya, sebagian naruh barang di situ. Sambil bongkar muat ya kan. Jadi barang kelontongan tadinya taruh di situ, nah muat ke situ. Masjid. Iya, dirilah masjid, rame kan. Penelusuran kami terhadap sisa bangunan masjid menemukan bahwa Waladuna dirismikan pada 1996 oleh PT Pelidu II Cabang Sunda Kelapa, yang notabene jadi pengelola kawasan pelabuhan dan sekitarnya. Pada awal kemunculan, Waladuna jadi semacam tempat spiritual sekaligus rekreasi warga maupun pekerja sekitar lantaran posisinya menghadap lautan. Orang-orang sering melepas penat dengan nongkrong maupun bermain di sekitar Waladuna. Dulu lagi saya remaja, enak mas. Itu buat pariwisata banyak kapal-kapal kayu. Sabtu minggu tuh bisa liburan di situ, nyantai-nyantai, nongkrong-nongkrong di situ ya kan. Itu tadi Dewi, warga yang sudah mendiami muara baru sejak 1985. Sholat, bulan puasa, sholat di situ sambil main-main. Dulu masa kecil kita di situ mainnya di laut, deket laut. Rame, dulu ada kapal-kapal kayu. Mungkin karena dulu juga ada kapal kayu ya kan, jadi banyak orang-orang kerja panggul-panggul kapal itu juga ada. Jadi setiap sore rame, setiap harinya kayak gitu. Ada kegiatan rame lah mas di situ setiap sore, setiap hari pokoknya. Lebih-lebih ramainya kalau hari Sabtu minggu, di situ masa kecil saya tuh dulu. Bagi warga muara baru, Waladuna dianggap jadi sumber keriaan. Namun kondisi itu tak berlangsung lama. Nah, berhubung aerob naik terus, masjid nggak bisa kita gunain lagi. Jadi ya terpaksa kita udah nggak punya masjid lagi. Kenaikan permukaan laut membuat roda di kawasan Waladuna terhenti. Hanya dalam rentang 4 tahun sejak pertama kali tersemikan, air laut menelan Waladuna dan aktivitas di sekitarnya. Prediksinya, Waladuna benar-benar mati pada tahun 2000. Ini posisi Waladuna. Dan kamu dapat melihat bahwa di sekelilingnya, yang dulu daratan, sekarang terendam oleh air. Apa yang terjadi kepada Waladuna menggambarkan kengerian di pesisir Jakarta yang mesti menghadapi risiko tenggelam. Jakarta mendapat predikat kota yang tenggelam dengan cepat. Dan sayangnya hal tersebut bukanlah halucon belaka. Riset menunjukkan bahwa kombinasi penurunan tanah dan kenaikan air laut efek risiko iklim adalah resep mujarab untuk menenggelamkan kota. Kalau tidak segera diatasi secara tepat, hitung-hitungannya pada 2100 mendatang, air laut sudah sampai dimonas. Penurunan tanah didorong oleh penggunaan air tanah yang masif dampak dari denyut pembangunan yang terus berjalan. Rata-rata penurunan tanah di Jakarta setiap tahunnya berada di angka 1 hingga 15 cm. Dan efeknya sudah terlihat di beberapa kawasan di Jakarta Utara seperti Muara Baru. Itu belum termasuk daerah penjaringan, Priok, atau Cengkareng. Di Jakarta Utara, kata Riset, penurunan muka tanah sentuh 2,5 meter selama 10 tahun terakhir. Dan di beberapa wilayah bahkan bisa capai 25 cm setiap tahunnya. Saat tanah perlahan amblas, air laut meninggi. Suhu bumi yang memanas membuat gletser mencair dan seketika menambah volume air laut. Di waktu bersamaan, air yang hangat karena suhu bumi mengembang dan memakan lebih banyak ruang dibandingkan air dingin. Alhasil, volume air di laut meningkat. Karena krisis iklim, permukaan air laut naik dengan angka 3,7 mm setiap tahunnya. Hari ini permukaan air laut lebih tinggi 13 hingga 20 cm daripada tahun 1900. Dua faktor itulah yang kemudian membuat Waladuna terendam dan cuma menyisakan kenangan bagi masyarakat yang dulu pernah menginjakan kaki di sana. Banjir Rob menyapu tanah di sekitar Waladuna, menggantinya dengan kenangan air yang permanen. Bangunan masjid hanya menyisakan rangka. Cuman jalanan sering banjir tuh itu jalanan nih. Jadi udah gudang-gudang dibongkar, nggak ada rumah-rumah juga digusur di sini gitu. Tembok besar sudah dibangun di sekitar Waladuna untuk menahan air yang masuk ke wilayah permukiman penduduk. Pandu merasa sedikit tenang, meski ia tak menutup kecemasannya akan ancaman tenggelam yang selalu muncul di kepalanya. Cepat kan dipasang tanggung di belakang. Masih tenggelam. Kote ga sih kalau dia senang lem juga? Ya kalau kita lihat itu air setinggi itu ya ada. Ada rasa khawatiran. Takutnya namanya air kan kekuatannya kan lebih dahsyat ya kan. Apalagi diantem ombak. Terima kasih telah menonton!